Saya menghibur kepada teman-teman mahasiswa atau masyarakat yang memang keberatan dengan KUHP untuk bergabung melalui LBH atau lembaga swadasa masyarakat yang lain untuk bersama-sama mengajukan bugatan judicial review. Meminta meninjau kembali undang-undang yang baru disahkan. Tapi tentu saja ini juga harus ada waktu, waktu jeda karena pengalaman yang kemarin Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa membatalkan undang-undang yang belum ada nomornya. Jadi ditunggu dulu sampai ada nomornya. KUHP yang sudah disahkan tadi itu, biar masuk dulu ke ini, biar masuk dulu ke Seknek dan terus sampai dikasih nomor, undang-undang nomor berapa gitu. Nah, bisa diajukan sebulanan lah kira-kira. Nah, itu memang agak lama. Tapi bisa ditekan sebenarnya maksud saya, masyarakat bisa terus menekan melalui wakil-wakilnya gitu ya, supaya itu cepat diberi nomor gitu. Nah, karena kalau tidak ada nomornya, seperti saya katakan tadi, nanti Mahkamah Konstitusi bingung undang-undang yang mana yang akan dibatalkan gitu. Yang diminta untuk dibatalkan undang-undang yang mana gitu. Tapi kalau ada nomornya, itu jelas gitu ya. Artinya, itu tercatat di lembaran negara, ya, sebagai undang-undang yang memang sudah disahkan. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi akan meninjau, dia bisa melihat itu. Bisa melihat undang-undang nomor berapa, pasal berapa yang minta dibatalkan.